Yuk, tetap seru-seruan bareng gue Nerina Zubir dan... Ogi Fantinus di Indika Pagi. Cuma di 91,6 Indika FM. Jagonya Lagu Enak. Sekarang kita lagi di Bundaran HI, yaitu di proyek MRT. Nah, ini proyek MRT ini ada... Katanya kemarin, jadikan dari yang ujungnya tuh sekarang salah satunya di HI. Tapi ujung yang di sebelah sana tuh ada di Senarian. Betul. Jadi sekarang kita mau lihat perkembangannya seperti apa. Karena kita diajak lihat untuk ke dalamnya segala macem dan udah sampai berapa persen. Penasaran? Ikutin kita. Jadi kita punya 13 stasiun. Ini stasiun underground atau bawah tanah yang terakhir. Di sisi utara. Kita selama ini ngeliat kayak gini tuh kan di luar negeri. Dan ngeliatnya juga udah jadi. Iya. Jadi kalau kita bisa... Sekarang gue, Pandarina, lagi barengan sama Pak Iqman sebagai sekretaris perusahaan MRT Jakarta. Sekali lagi terima kasih, Pak. Udah bisa... Ajak kami untuk ngeliat proyek MRT. Sekarang langsung gitu Pak. Langsungnya menjadi saksi ya Pak ya. Lepas pertanyaan nih gitu Pak. Ini berapa meter ya Pak ya? Tadi turun berapa meter sih Pak? Lebih 20 meteran. 20 meter hati ya. Mas turunnya sih nggak bawa pas naiknya nih. Jadi ini sekarang Pak kalau mau kita tanya. Sebenarnya prosesnya udah sampai mana sih proyek MRT. Oke. Tanggal 31 Agus, pekerjaan MRT itu sudah 54,50%. Udah di atas tengahnya sih. Di atas tengahnya. Ini September 1 Agus. Nah, untuk regiannya yang tanggah tanah ini, ini udah 74%. Untuk yang elevated, 36%. Seperti itu. Itu majuannya. Kira-kira ditakirkan itu sebenarnya beres ya, mati ini sudah bisa digunakan. Kalau pekerjaan konstruksinya selesai itu di akhir 2018. Akhir 2018. Iya. Tapi untuk komersinya, operasionalnya itu awal 2019. Oke, selesai sudah kita keliling-keliling sini. Dan bisa lihat dari minyak yang ada di muka-muka kita dan keringat yang ada di muka-muka kita bahwa memang di sini sebenarnya semuanya udah terpikirkan ya. Iya. Kayak oksigen, terus ada kayak peluwar untuk impas gitu. Iya, biar nggak kepanasan juga gitu ya. Cuman ya, ini ya kalau sekali lagi ini semoga lancar pekerjaannya. Sesuai dengan rencana, dan juga bisa langsung digunakan sama masyarakat. Tapi juga sekali lagi, jangan cepat-cepat buru-buru. Nanti tiba-tiba keamanannya tidak terjaga. Cuma kalau kita lihat sih, ini sangat dipikirkan banget nih. Masalah safety, kenyamanan yang pun juga diperhitungkan. Lihat dong, ada tulisan, lihat dong. Think safe, work safe, go-go safe. Terus sama. 91,6 Indica FM Jagonya lagu enak